Hai teman-teman, kita semua ada di bulan Elul. Kita sedang mempersiapkan bulan, masuk bulan ke-6, kita masuk bulan yang ke-7. Ini adalah bulan konsekrasi. Dan saya pikir saya ingin memberikan Yesaya 35, Yesaya 35, Ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Dan kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. kebisaan dan kelukeslah akan menjauh. Ini adalah janji bagi kita di dalam masa yang seperti ini di seluruh dunia yang sangat-sangat sulit, tapi saya ingin supaya kita dikuatkan oleh pengharapan yang kita lihat di dalam nubuatan Ibrani ini, di dalam Yesaya, Bapak Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Dan ini berbicara mengenai Sion yang artinya Yerusalem, tetapi juga berarti rencana Tuhan yang sekal bagi Yerusalem. Semacam Yerusalem surgawi yang ada di dunia ini sebagai satu pengharapan dan janji bagi kerajaan Allah. Dan kata Sion, di dalam bahasa Ibrani artinya sebuah tanda, di mana Tuhan tunjukkan sebagai tanda atau palang yang menunjukkan bagi kita. Ada Sion di bumi ini dan Sion surgawi yang akan datang. Sehingga ketika kita mempersiapkan, bagi Tuhan persiapkan hati kita, kita sedang mempersiapkan jalan di dalam hati kita, datang dengan sorek-sorek, dengan nyanyian, dengan sukacita dan kegirangan. Saya berdoa bagi setiap kita di tempat ini, sementara kita berjalan di dalam roh. Masuk di dalam rencana Allah yang sempurna buat kita, yaitu Sion yang ada pilihannya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.